Dron Iran terbang di dekat kapal induk Amerika Serikat di Teluk Persia kapal induk USS Eisenhower di Teluk Persia, kata laporan itu. Namun, dari laporan yang ada, operator UAV mengabaikan beberapa peringatan tersebut. Militer AS pun menganggap apa yang dilakukan Iran tidak profesional. Seperti diketahui, juru bicara Pentagon Patrick Ryder mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan masih mempelajari insiden tersebut dan belum mau memberikan komentar. Menurut Komando Pusat AS, Chen Chom, pada Senin 27 November 2023, kelompok penyerang angkatan laut yang dipimpin oleh kapal induk Dwight Eisenhower berlayar melalui selat Hormuz ke Teluk Persia. Di mana mereka akan melakukan patroli untuk memastikan kebebasan navigasi di sepanjang jalur perairan internasional utama. Selain itu, kelompok ini juga mencakup kapal penjelajah berpeluru kendali, kapal perusak dan 9 skuadron pesawat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan Lokal menjadi Indonesia